Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat selamat bertemu lagi dengan rumah akreditasi Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang hak pasien dan keluarga Ini merupakan standar 3.1 tentang klinik Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, surveyor FKTP Kita pahami dulu tentang gambaran umumnya Pelayanan yang dilakukan di klinik meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif Jadi pelayanan yang ada di klinik itu lengkap ya Mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Pelayanan pasien memperhatikan hak pasien dan keluarga Serta mutu dan keselamatan pasien Jadi bapak ibu yang ada di klinik dalam memberikan pelayanan kepada pasien Itu memperhatikan haknya pasien dan keluarga Serta memperhatikan mutu dan keselamatan pasien Klinik pertama menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar Sedangkan klinik utama menyelenggarakan pelayanan spesialistik Jadi ini merupakan perbedaan ya Antara klinik pertama dan klinik utama Jadi klinik pertama itu pelayanan kesehatan dasar Yang biasanya PJ-nya adalah dokter umum Sedangkan klinik utama itu memberikan pelayanan spesialistik Yang PJ-nya itu biasanya dokter spesialis Berikutnya Pelaksanaan asuan dan pelayanan dilakukan secara terintegrasi Oleh pemberi profesional pemberi asuan Atau biasa disebut PPA Jadi dalam memberikan asuan atau pelayanan pada pasien Itu akan dilakukan oleh beberapa PPA Yaitu profesional pemberi asuan Ya secara terintegrasi Artinya secara bersama-sama Asuan pasien terintegrasi Merupakan konsep yang Konsep pelayanan ya Yang berfokus pada pasien Dilaksanakan sehari-hari Dengan implementasi Yang dapat dilihat Sebagai berikut Jadi Hal ini Bapak-Ibu yang ada di klinik Dalam memberikan asuan pasien terintegrasi Itu artinya Itu konsepnya adalah Pelayanan yang berfokus pada pasien Bagaimana caranya Memberikan asuan yang terintegrasi Itu akan kita jelaskan di slide berikutnya Yang pertama Yang dimaksud dengan pelayanan yang terintegrasi Atau pelayanan yang berfokus pada pelanggan Yang pertama adalah Pelayanan memperhatikan hak pasien dan keluarga Dan mendukung keterlibatan pasien atau keluarga Dalam asuan pasien Jadi Bapak-Ibu yang ada di klinik Dalam memberikan asuan kepada pasien Tidaknya mengikut sertakan Agar pasien dan keluarga ikut aktif Dalam memberikan asuan Dokter melakukan integrasi Seluruh asuan dari PPA yang lainnya Jadi kalau ada pasien yang diasuh Diberi asuan oleh beberapa PPA Maka dokternya itu yang melakukan integrasi Terhadap asuan-asuan yang diberikan oleh PPA lain Baik itu oleh perawat Oleh bidan Atau oleh apotekar Implementasi pelayanan perintegrasi Dengan adanya panduan praktek klinis Alur klinis SOP Dan catatan perkembangan pasien perintegrasi Jadi dalam memberikan asuan kepada pasien secara integrasi Itu dipandu Dengan adanya PPK Panduan praktek klinis Kemudian juga alur klinis Algoritma Kemudian SOP Dan CPPT CPPT ini merupakan Catatan perkembangan pasien terintegrasi Jadi selain dokter Seperti perawat, bidan Dan apotekar itu memberikan asuan Melalui CPPT ini Jadi mencatatnya itu di CPPT Baik sekarang kita pahami tentang Standar titik Ya 3.1 Tentang hak pasien dan keluarga Ini merupakan PKP yang pertama Pelayanan klinik Didasarkan pada nilai-nilai keunikan ya Pada diri pasien dan keluarga Jadi Pelayanan di klinik Endaknya itu berdasarkan pada Ya ciri-ciri khas ya Nilai-nilai keunikan itu merupakan ciri khas Dari pasien itu sendiri Dalam memberikan asuan klinik Itu melibatkan pasien dan keluarga Dalam menentukan keputusan-keputusan Dalam pemberian asuan Jadi Sekali lagi Mengingatkan Bapak Ibu yang ada di klinik Dalam memberikan asuan Endaknya Melibatkan pasien dan keluarga Pada saat menentukan Keputusan-keputusan Pemberian asuan Misalnya Mau diberikan Tindakan ini Atau dilakukan Pemeriksaan ini Semuanya itu Pasien dan keluarganya Endaknya dilibatkan Kerahsiaan pasien Menjadi hal penting ya Yang harus dipahami oleh Penanggung jawab PC dan seluruh staff Jadi Bapak Ibu sekalian ya Bapak Ibu harus menjaga Kerahsiaan pasien Jadi Tidak ada orang yang boleh Mengetahui ya Tentang rahasia Pasien ya Kecuali pasien itu sendiri ya Jadi Kecuali kalau sudah mendapatkan izin Dari pasiennya Atau keluarganya Baru boleh orang lain itu Membuka rahasia Dari pasien Pasien dan keluarga Berhak menyampaikan Keluan ya Tentang pelayanan Yang mereka terima Jadi Bapak Ibu Yang ada di klinik Jika ada pasien Atau keluarga Memberikan keluan Itu haknya Jadi Ini kewajiban Dari Bapak Ibu Yang ada di klinik Jika Ada pasien Yang memberikan keluan Itu wajib Ditindak lanjuti Karena itu Merupakan haknya Jadi Jangan Seperti pelayanan Pada zaman dulu Kalau ada pasien Yang tanya Keluarga yang tanya Kita marah-marah Nah itu keliru Seharusnya justru itu Merupakan hak Dan haknya pasien Jadi Itu merupakan Kewajiban Jadi Tenaga kesehatan Untuk menindak lanjuti Klinik Menyediakan media Untuk pasien Keluarga Dan seluruh Pengguna layanan Yang ingin Menyampaikan keluan Konflik Atau masalah lain Jadi Dalam hal Hak pasien Dan keluarganya Itu harus diberi Akses Jadi artinya Di klinik Kalau memang Mau menyediakan Kesempatan Atau mau Mengajak Pasien Dan keluarganya Terlibat Dalam pemberian Asuhan Jadi Harus menyediakan Media Media Atau akses Untuk dapat Menyampaikan Keluan Konflik Atau masalah lain Jadi ini harus Dipermudah Media Media itu Harus Ditentukan DSK Dan Diimplementasikan Klinik Menindaklanjuti Keluan Atau pendapat Yang disampaikan Jadi Pada saat Pasien Atau keluarga Itu Memberikan Keluan Atau pendapat Tidaknya Pendapat Atau keluan Dari pasien Dan keluarganya Itu Tidaknya Ditindaklanjuti Oleh klinik Atau oleh Tenaga Kesehatan Yang ada Di situ Baik Sekarang Tentang Maksud Dan Tujuan Kita Pahami Tentang Maksud Dan Tujuan Dari BKP Dalam penyelenggaraan Pelayanan Klinik Mendukung Pasien Untuk Mengetahui Hak Dan Kewajibannya Jadi Dalam hal ini Klinik Itu Harus Menyampaikan Hak Dan Kewajiban Pasien Sehingga Setiap Pasien Dan Keluarga Yang Berobat Klinik Itu Mengetahui Hak Dan Kewajibannya Berikutnya Klinik Harus Memastikan Bahwa Pelayanan Yang Diberikan Bertanggung Jawab Dan Mendukung Hak Pasien Dan Keluarga Selama Menjadi Aswanya Jadi Dalam hal ini Klinik Sekali lagi Harus Memastikan Bahwa Pelayanan Yang Diberikan Di Klinik Adalah Pelayanan Yang Bertanggung Jawab Serta Mendukung Ya Untuk Hak Pasien Dan Keluarga Ya Jadi Artinya Hak Pasien Dan Keluarga Itu Selalu Menjadi Pertimbangan Dalam Memberikan Aswan Berikutnya Maksud Dan Tujuannya Adalah Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pasien Secara Khusus Seperti Pasien Dengan Keterbatasan Pasien Lansia Pasien Ibu Hamil Pasien Ibu Menyusui Nah Ini Kebutuhan Kebutuhan Pada Pasien Yang Berkebutuhan Khusus Ini Harus Dipenuhi Itu Karena Merupakan Haknya Jadi Contoh Pasien Yang Mempunyai Apa Keluan Ya Jatuh Misalnya Yang mempunyai Kemungkinan Jatuh Berarti Dia mempunyai Hak Untuk Mendapatkan Korsi Roda Ya Kemudian Pasien Pasien Lansia Mempunyai hak Untuk Diberi Urutan Atau Pelayanan Yang Lebih cepat Kemudian Pasien-pasien Yang Menyusui Berarti Mempunyai hak Untuk Diberikan Tempat Khusus Untuk Menyusui Ini Artinya Kebutuhan-kebutuhan Pasien Seperti Ini Itu Harus Difasilitasi Harus Dipenuhi Haknya Jadi Jangan Sampai Misalnya Pasien Lansia Tetapi Disuruh Nunggu Lama Artinya Hak Pasien Yang Lansia Itu Tidak Diberikan Berikutnya Klinik Menyediakan Media Untuk Pasien Dan Keluarga Dan Seluruh Pengguna Layanan Yang Ingin Menyampaikan Keluan Konflik Dan Dilema Yang Lain Jadi Tadi Sudah Disebutkan Klinik Dalam Memberikan Asuhan Harus Memberikan Media Harus Memberikan Akses Untuk Dapat Menyampaikan Keluan Menyampaikan Konflik Atau Menyampaikan Hal-hal Yang Lain Dan Dalam Hal ini Setiap Klinik Harus Menindak Lanjuti Keluan Keluan Yang Disampaikan Oleh Keluarga Dan Pasien Penyampaian Keluan Atau Pengaduan Dapat Dilakukan Dengan Berbagai Cara Seperti Pengaduan Langsung Kepada Petugas Atau Mengisi Kotak Saran Atau Mendatangi Pojok Pengaduan Atau Ruang Pengaduan Ataupun Bentuk Layanan Keluan Yang Lain Jadi Bapak Ibu Yang Ada Di Klinik Media Untuk Menyampaikan Keluan Ini Harus Diadakan Caranya Bermacam Macem Boleh Secara Langsung Jadi Dalam hal ini Klinik Menyediakan Tempat Atau Ruangan Untuk Pengaduan Bisa Juga Dengan Cara Disediakan Kotak Saran Dengan Kotak Saran Itu Berarti Setiap Pasien Yang Datang Bisa Menulis Keluan Keluan Yang Mau Disampaikan Atau Lewat Media Sosial Bisa Lewat WA Bisa Lewat Facebook Atau Yang Lainnya Silakan Bapak Ibu Menyediakan Media Media Yang Dapat Digunakan Oleh Pasien Dan Keluarganya Untuk Menyampaikan Keluan Atau Pengaduan Maksud Dan Tujuan Berikutnya Klinik Kemudian Memproses Penanganan Keluan Keluan Tersebut Secara Sistematis Dan Terdokumentasi Sehingga Dipastikan Semua Keluan Dan Pengaduan Akan Ditindak Lanjuti Dan Disampaikan Kepada Pasien Keluan Yang Telah Dilakukan Jadi Jika Ada Keluan Maka Keluan Itu Harus Ditindak Lanjuti Bagaimana Cara Menindak Lanjuti Maka Siap Ada Keluan Berarti Keluan Itu Dianggap Sebagai Masalah Kalau Ada Masalah Berarti Harus Dicari Penyebabnya Misalnya Dengan Facebone Diagram Kemudian Kalau Sudah Ketemu Penyebabnya Kemudian Dilakukan Rencana Tindak Lanjut Ini Yang Dimaksud Memberikan Proses Penanganan Keluan Dan Itu Semuanya Didokumentasikan Artinya Ditulis Disimpan Jadi Sewaktu Waktu Dilihat Itu Ada Buktinya Dan Itu Nanti Perlu Disampaikan Kepada Surveyor Penanganan Keluan Dilakukan Berdasarkan Prioritas Dan Efek Dari Jadi Memproses Penanganan Itu Bukan Berdasarkan Urutan Tetapi Yang Betul Adalah Berdasarkan Prioritas Artinya Ada Penanganan Yang Segera Ditindak Lanjuti Makanya Bapak Ibu Harus Paham Mana Keluan Keluan Mana Ya Protes Protes Pertanyaan Yang Harus Segera Ditindak Lanjuti Baik Setelah Bapak Ibu Mengenal Memahami Tentang Maksud Dan Tujuan Sekarang Kita Lihat Elemen Penelihannya Kita Lihat EP Yang Pertama Tersedia Bukti Klinik Mensosialisasi Hak Dan Kewajiban Pasen Berarti Bapak Ibu Yang Ada Di Klinik Harus Mensosialisasi Hak Dan Kewajiban Pasen Mensosialisasi Menosialisasi Hak Dan Kewajiban Pasen Ini Ada Beberapa Cara Terserah Bapak Ibu Menyampaikannya Bagaimana Bisa Secara Langsung Bisa Secara Tidak Langsung Tidak Langsung Bisa Bisa Lewat Monitor Bisa Lewat Gambar Bisa Lewat Poster Bisa Lewat Banner Untuk Memenuhi EP1 Kita Lihat Kelengkapan Buktinya Berarti Bukti Klinik Telah Mensosialisasikan Hak Dan Kewajiban Pasen Makanya Bapak Ibu Nanti Diminta Apa Buktinya Bahwa Klinik Telah Menyampaikan Hak Dan Kewajiban Pasen Nanti Bapak Ibu Bisa Nunjukkan Misalnya Telah Disampaikan Secara Langsung Misalnya Dengan Menulis General Consen Misalnya Begitu Atau Disampaikan Tidak Langsung Lewat Video Lewat Monitor Kemudian Lewat Banner Kemudian Lewat Gambar Gambar Yang Dipasang Di Depan Ruang Tunggu Semuanya Itu Merupakan Bukti Bahwa Klinik Telah Melakukan Sosialisasi Terhadap Hak Dan Kewajiban Pasen Jadi Bukti Sosialisasi Sekali Lagi Bisa Dalam Bentuk Penyuluan Langsung Penyuluan Langsung Nanti Membuktikannya Itu Berarti Pasennya Untuk Pasen Yang Baru Menandatangani General Consent Kemudian Bisa Lewat Poster Bisa Lewat Banner Bisa Lewat Brosur Juga Lewat Monitoring Kepatuan Petugas Mana Bapak Ibu Lakukan Silahkan Ditunjukkan Kepada Surveyor Atau Lewat Monitor Atau Lewat TV Nah Ini Contoh Ini Contoh Pasen Yang Ditulis Kemudian Dibigorakan Kemudian Diletakkan Di Depannya Ruang tunggu Pasen Pasen Yang Ada Di Ruang tunggu Itu Secara Tidak Langsung Selalu Melihat Ada Hak Dan Kewajiban Pasen Seperti Ini Jadi Nanti Bapak Ibu Bisa Membuat Seperti Ini Hak Pasen Kewajiban Pasen Kemudian Dipasang Di Dinding Dinding Yang Ada Di Ruang Tunggu Baik Kita Lihat EP Berikutnya Yang Kedua Tersedia Bukti Petugas Menjelaskan Tentang Hak Dan Kewajiban Pasen Beserta Keluarganya Jadi Disini Diminta Petugas Terutama Petugas Di ruang Pendaftaran Mempunyai Kewajiban Menjelaskan Tentang Hak Dan Kewajiban Pasen Dan Keluarganya Untuk Memenuhi EP2 Ini Kelengkapan Buktinya Apa Yang Pertama Bukti Petugas Telah Menjelaskan Tentang Hak Dan Kewajiban Pasen Dan Keluarganya Bagaimana Caranya Membuktikan Ini Ya Tadi Sudah Saya Sampaikan Bisa Dengan Cara Pasennya Atau Keluarganya Itu Menandatangani General Consen Ya Itu Sebagai Bukti Bahwa Petugas Telah Melakukan Ya Atau Menulis Ya Menuliskan Tentang Pemberian Hak Dan Dan Kewajiban Kewajiban Pasen Ini Direkam Medis Atau Dengan Cara Lain Ya Ada Observer Ya Jadi Ada Observer Dari Petugas Yang Lain Untuk Mengamati Apakah Petugas Petugas Yang Ada Di Ruang Pendaptaran Itu Telah Melakukan Hak Dan Kewajiban Pasen Jadi Ini Dengan Cara Monitoring Ya Nah Mana Bapak Ibu Yang Mau Ingin Membuktikan Dengan Kepada Surveyor Itu Terserah Silahkan Memilih Mana Yang Menurut Bapak Ibu Bisa Lakukan Di Klinik Contoh Ini Contoh Bukti Bahwa Monitoring Kepatuan Artinya Petugas Petugas Yang Ada Di Ruang Pendaptaran Itu Telah Memberikan Ya Hak Dan Kewajiban Pasen Telah Diberikan Ini Contoh Monitoring Jadi Nanti Bapak Ibu Membuat Apa Tabel Seperti Ini Nomor Kemudian Ini Nomor Pasen Nama Pasen Atau Nomor Kamedic Kemudian Penyampaian Hak Dan Kewajiban Pasen Dilakukan Dicentang Disini Kalau Tidak Dilakukan Centang Disini Terserah Bapak Ibu Satu Hari Itu Memeriksa Berapa Pasen Katalah Kalau Memeriksa 10 Pasen Ini Dikasih Nomor 12 Sampai 10 Pasen A Dilakukan Centang Sini Pasen B Tidak Dilakukan Centang Sini Pasen C Dilakukan Centang Sini Dan Terusnya Jadi Dengan Bapak Ibu Dalam 10 Pasen Ini Ada Berapa Yang Dilakukan Maksud Dilakukan Penyampaian Penyampaian Hak Dan Kewajiban Pasen Dan Ada Berapa Yang Tidak Dilakukan Ini Tolong Apa Ini Nanti Dibuat Dan Ditunjukkan Pada Surveyor Sebagai Bukti Telah Melakukan Ini Pemberian Atau Penyampaian Hak Dan Kewajiban Pasen Berikutnya Tersedia Bukti Petugas Menjelaskan Tentang Hak Dan Kewajiban Pasen Keluarganya Bukti Berikutnya Adalah Melakukan Observasi Dan Wawancara Pada Petugas Tentang Cara Menjelaskan Hak Dan Kewajiban Pasen Berserta Keluarganya Jadi Nanti Surveyor Itu Mengadakan Observasi Atau Telah Fasilitas Dan Melakukan Wawancara Dengan Petugas Nanti Petugasnya Ditanyakin Apakah Kalau ada Pasen Baru Itu Diberikan Dijelaskan Hak Dan Kewajiban Atau Tidak Kalau Diberikan Bagaimana Caranya Nah Itu Semuanya Nanti Harus Dijelaskan Oleh Petugasnya Nanti Kalau Petugasnya Dapat Menjelaskan Ya Berarti Nanti Wawancaranya Akan Diberi Nilai Baik Berikutnya Yang Nomor Tiga Pasen Mengerti Dan Memahami Tentang Hak Dan Kewajiban Bagaimana Cara Membuktikan Bahwa Pasen Itu Mengerti Atau Tidak Ada Beberapa Cara Yang Bapak Ibu Bisa Lakukan Jadi Dalam Hal ini Nanti Bapak Ibu Harus Membuktikan Bahwa Pasen Itu Mengerti Dan Memahami Tentang Hak Dan Kewajibannya Salah Satu Cara Adalah Dengan Cara Diwawancarai Atau Diberikan Survei Survei Yang Ringan Bisa Dengan Wawancara Atau Bisa Dengan Dilakukan Kuesioner Bapak 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 Bisa Membuktikan Bahwa Pasen Itu Paham Dan Mengerti Bisa Dilakukan Dengan Cara Wawancara Atau Bisa Dengan Cara Memberikan Kuesioner Nanti Hasilnya Nanti Akan Ketahuan Berapa Persen Yang Paham Dan Berapa Persen Yang Tidak Paham Nah Itu Nanti Bapak Ibu Dokumentasikan Dan Ditunjukkan Pada Survei Berikutnya Ya Yang Perlu Bapak Ibu Penuhi Lagi Untuk Memenuhi Pasen Mengerti Dan Memahami Tentang Hak Dan Kewajibannya Itu Adalah Melakukan Wawancara Dengan Pasen Apakah Pasen Ini Mengerti Atau Tidak Jadi Nanti Survei Nya Juga Akan Mewawancarai Pasen Dan Keluarganya Apakah Pasen Yang Diwawancari Tersebut Mengerti Tidak Tentang Hak Dan Kewajibannya Kalau Pasennya Bisa Menjelaskan Dan Mengerti Dan Bagaimana Dia Tahu Tentang Hak Dan Kewajibannya Nanti Ini Akan Menambah Nilai Untuk EP Ini Berikutnya Yang Nomor Empat Adalah Ada Pemenuhan Hak Pasen Yang Berkebutuhan Khususus Atau Kondisi Khususus Tadi Telah Disebutkan Bahwa Ada Pasen Pasen Yang Berkebutuhan Khusus Misalnya Pasen Yang Mempunyai Risiko Jatuh Pasen Yang Lansia Pasen Ibu Hamil Pasen Yang Menyusui Semuanya Semuanya Pasen Pasen Yang Mempunyai Kebutuhan Khusus Dan Itu Harus Dipenuhi Haknya Makanya Disini Bapak Ibu Harus Membuktikan Bahwa Apakah Pasen Pasen Ini Telah Memenuhi Hak Dan Kewajibannya Itu Apa Harus Bapak Ibu Lengkapi Buktinya Jadi Sekarang Kita Lihat Buktinya Yang Pertama Bapak Ibu Harus Membuat SOP Tentang Pemenuhan Hak Pasen Yang Berkebutuhan Khusus Jadi Harus Dibuat SOP Kalau Ada Pasen Yang Mempunyai Risiko Jatuh Berarti Harus Kita Berikan Korsi Roda Kemudian Di SOP Juga Jelaskan Jika Ada Pasen Yang Lansia Berarti Harus Diberikan Pelayanan Yang Lebih Cepat Kemudian Kalau Ada Pasen Yang Menyusui Berarti Harus Diberi Ruangan Yaitu Pojok Asi Ini Artinya Kalau Itu Bapak Ibu Bisa Tunjukkan Sudah Dibuatkan SOP Merupakan Bukti Bahwa Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasen Berkebutuhan Khusus Itu Telah Dilakukan Jika Bapak Ibu Kesulitan Membuat SOP Bapak Ibu Silahkan Menonton Video Di Channel Rumah Akreditasi Nanti Di Channel Rumah Akreditasi Bapak Ibu Silahkan Mencari Judul SOP Standar Operasional Persetul Jika Bapak Ibu Telah Menonton Video Ini Bapak Ibu Diharapkan Sudah Bisa Membuat SOP Karena Di dalam Video Ini Telah Dijelaskan Langkah Demi Langkah Cara Membuat SOP Selain Selain Untuk Pemenuhan Hak Pasen Berkebutuhan Khusus Ya Bukti Apalagi Yang Perlu Disiapkan Yang Kedua Adalah Surveyernya Nanti Melakukan Observasi Dan Wawancara Kepada Siapa Kepada Petugas Dan Kepada Pasen Akan Ditanyai Tentang Apa Yaitu Tentang Proses Pemenuhan Hak Pasen Berkebutuhan Khususus Jadi nanti kalau ada pasien menyusui akan ditanya apakah di sini juga disediakan pojok asi dan Bapak Ibu boleh menggunakan. Itu nanti contohnya seperti itu. Apakah kalau nanti survei saya melihat ada pasien yang mempunyai risiko jatuhnya. Apakah di sini disediakan kursi roda. Nah seperti itu. Nanti kalau pasiennya menjelaskan bahwa itu disediakan maka itu merupakan bukti bahwa di klinik ini telah ada pemenuhan pasien berkebutuhan khusus. Berikutnya yang kelima adalah tersedia petugas media atau tempat untuk menyampaikan keluhan ya. Keluhan bagi pasien dan keluarganya. Jadi di klinik harus disediakan media atau tempat yang merupakan akses untuk menyampaikan keluhan bagi pasien dan keluarganya. Serta harus ada tindak lanjut keluhan oleh klinik dan dikomunikasikan pada pasien dan keluarganya. Jadi ini apa standar yang nomor lima ya. Jadi EP yang nomor lima ya. Di klinik diharapkan untuk menyiapkan menyediakan media atau tempat untuk menyampaikan keluhan. Serta ada bukti bahwa keluhan tersebut telah ditindak lanjuti. Makanya untuk memenuhi EP yang nomor lima ini bukti-bukti apa yang diperlukan ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus membuat SOP ya. SOP tentang penanganan keluhan atau komplainnya. Kemudian yang berikutnya adalah bukti ya. Bukti tindak lanjut keluhan oleh klinik dan dikomunikasikan pada pasien dan keluarga. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu bisa menunjukkan telah dibuat SOP ya. Kemudian di SOP itu dijelaskan kalau pasien dan keluarga bisa menyampaikan keluhan ya. Misalnya secara langsung ya. Kedua itu bisa melalui SMS, bisa melalui WA atau melalui media yang lain yang ditulis di SOP itu. Kemudian yang kedua ada bukti bahwa keluhan-keluhan yang berasal dari pasien dan keluarga itu telah ditindak lanjuti. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana caranya menindak lanjuti. Jadi keluhan-keluhan itu dianggap sebagai masalah. Kemudian dicari penyebabnya dengan visbun diagram. Kemudian jika sudah ditemukan penyebabnya dibuat rencana tindak lanjut. Artinya setiap keluhan harus ditindak lanjuti dan itu harus didokumentasikan. Dan ditunjukkan kepada surveyor sebagai bukti bahwa di klinik telah disediakan dan telah menindak lanjuti keluhan-keluhan baik dari pasien dan keluarga. Ini contoh bukti tindak lanjut keluhan ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuktikan bukti tindak lanjut keluhan ya. Bapak Ibu bisa membuat kolom seperti ini ya. Ini nomor, nomernya ditulis 1, 2, 3, dan seterusnya. Keluannya, keluhan dari pasien dan keluarga apa ditulis di sini. Kemudian keluhan ini dianalisis ya. Dicari penyebabnya. Kenapa ada keluhan ini ya. Dianalisis, ditulis di sini. Kalau sudah ketemu penyebabnya dibuat rencana tindak lanjut. Jadi nanti Bapak Ibu untuk membuktikan tindak lanjut telah dilakukan di klinik. Bapak Ibu saya sarankan membuat tabel seperti ini. Ada nomor, ada keluhan, ada analisis, dan ada rencana tindak lanjut ya. Ini nanti ditunjukkan kepada surveyor-nya. Berikutnya, bukti apalagi yang diperlukan untuk EP yang 5 ini tentang media dan tindak lanjut ya. Surveyor-nya melakukan observasi tentang ketersediaan media dan sarana. Jadi nanti di klinik akan dilihat. Apakah ada sarana-sarana misalnya. Misalnya pemberitahuan kalau ada keluhan misalnya dapat melalui SMS nomor sekian. Atau lewat WA nomor sekian. Atau telah disediakan kotak sarana. Hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa di klinik juga telah tersedia media dan sarana untuk menyampaikan keluhan. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di klinik juga harus menyediakan itu. Artinya menyampaikan ya di ruang tunggunya atau di tempat lain yang banyak pasiennya bahwa ada tulisan ya. Ada pengumuman bahwa untuk menyampaikan keluhan dapat melalui SMS nomor sekian atau lewat WA nomor sekian. Dan melakukan wawancara terhadap pasien terkait penanganan keluhan. Jadi nanti pasien juga akan diwawancara oleh surveyor. Ya akan ditanya apakah kalau memberikan keluhan di sini ya ditindaklanjuti atau tidak. Bagaimana cara menindaklanjuti itu semuanya akan ditampung oleh surveyor. Jadi nanti kalau memang di klinik itu telah dilakukan tindak lanjut terhadap keluhan nanti akan diberi nilai yang bagus. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong kami diberi like ya. Dan Bapak Ibu tolong subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video-video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong Bapak Ibu menulis di komen YouTube ya di channel Rumah Akreditasi. Atau kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan konten ya seperti yang diinginkan, tolong Bapak Ibu juga menulis di komen YouTube channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, tolong bantu share kami ya untuk menyampaikan ya untuk share video ini kepada teman yang lain, sahabat yang lain, sejawat yang lain. Agar teman dan sejawat yang lain itu ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdallah. Alhamdulillahirrobilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrobilalamin.com